Terkait apakah sah sholat seseorang yang masuk dalam sholat jumat, tetapi dia pada saat khutbah tidur, tidak mendengarkan khutbah sama sekali. Pada saat dia datang, kemudian khutibnya karena mungkin sangkin indahnya atau bagaimana, dia tertidur. Dia tidak bangun atau ketika bangun tahu-tahu sudah komat. Kemudian dia bertanya kepada yang di sampingnya, ini ajaran apa lagi? Kok tidak ada khutbahnya pada saat hari jumat seperti ini? Padahal khutbahnya ada, cuma dia tertidur. Nah, karena dia tertidur, apakah kemudian sholat jumatnya menjadi sah? Padahal yang namanya khutbah, yang dua tersebut katanya akan pengganti daripada dua rokaat sholat duhur. Nah, para ulama mengatakan jumhur memang bahwa yang namanya mendengarkan, menyimak yang disampaikan khutib itu menjadi sebuah kewajiban. Ini dalam pandangan jumhur ulama, dari madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hanbali, kecuali madhab Shafi'i, yang namanya Al-Insuat. Menyimak, diam, menyimak khutbah jumat. Karena memang ini tujuan daripada melaksanakan sholat jumat, salah satunya adalah mendengarkan khutbah. Itu menjadi sebuah kewajiban. Menjadi sebuah kewajiban. Maka, karena ini menjadi sebuah kewajiban, kalau seseorang ada yang sengaja untuk tidur, datang memang niat untuk tidur, maka dia berdosa. Dalam pandangan mereka yang mengatakan wajib. Kecuali kalau menggunakan pandangan Shafi'iyah yang mengatakan itu Al-Insuat adalah sunnah. Insuat tidak merupakan sebuah kewajiban, maka tidak ada dosa. Walaupun sengaja untuk tidur. Tapi dalam pandangan jumhur mayoritas ulama, dia akan berdosa kalau sengaja niatnya untuk tidur. Tapi kalau dia ketiduran, niatnya sih mau mendengarkan khutbah. Cuma pada saat didengarkan, tiba-tiba dia sama sekali tidak kuat untuk menahan rasa kantuk yang amat dalam tersebut. Akhirnya kemudian dia tertidur. Maka, kalau yang sengaja niatnya untuk tidur, dia berdosa dalam pandangan jumhur ulama. Tapi kalau yang ketiduran, tidak ada niat untuk tidur sama sekali, ya namanya ketiduran. Dia tidak termasuk yang berdosa. Tapi dalam pandangan Shafi'iyah, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, ya tidak ada dosa. Karena Al-Insuat itu hukumnya adalah sunnah. Walaupun Rasul S.A.W. memerintahkan agar si khutib itu untuk didengarkan dan seterusnya. Tapi perintah ini oleh ulama Shafi'iyah dipahami sebagai perintah yang sifatnya adalah sunnah. Cuma yang harus diperhatikan adalah tidur seperti apa sampai-sampai dia tidak menyadari bahwa khutib sedang berkhutbah. Maka permasalahannya bukan sah atau tidaknya sholat jumat mereka. Sebab yang mengatakan wajib untuk insot pun, kalaupun dia tertidur secara sengaja dan dia tentunya berdosa, sholat jumatnya tetap dianggap sah. Sholat jumatnya tetap dianggap sah. Karena sholat jumat dengan khutbah cuma ini dua hal yang terpisah. Dia tidak saling talazum, tidak saling bergantung, tidak saling menjadi syarat. Walaupun syarat sahnya sholat jumatnya harus ada khutbahnya, tetapi itu adalah syarat pelaksanaannya. Sedang syarat masing-masing daripada pelaksananya, para jamaahnya, asal sudah ada yang khutbah, maka tentu sholat jumatnya sudah dikatakan sah. Tetapi mendengarkannya memang wajib, menyimaknya memang wajib dalam pandangan mayoritas ulama. Hanya saja ketika misalnya memang tidak mendengarkan, baik sengaja dan itu tentu dosa dalam pandangan jumhur, ataupun tidak sengaja karena ketiduran, dua-duanya tidak kemudian menyebabkan sholat jumatnya menjadi tidak sah. Walaupun tertidur atau sengaja tidur misalnya, sholat jumatnya tetap sah. Sholat jumatnya hanya saja dia kehilangan satu keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu mendengarkan khutbah. Nah masalahnya bukan pada sah atau tidaknya sholat jumat, tetapi apakah tidurnya itu membuat wudunya menjadi batal atau tidak. Kalau misalnya tidurnya sangat amat mendalam, sampai dia lupa segalanya, bahkan sampai bermimpi misalnya, kemudian dia terkaget-kaget terbangun gara-gara komat yang begitu keras, maka tidur yang seperti ini dalam pandangan banyak ulama itu sudah batal. Dia harus wuduh terlebih dahulu untuk kemudian bisa melaksanakan sholat jumat. Tetapi memang ada yang mengatakan asal dia mumakin maka'adahu, dia duduk, tidurnya dalam kondisi duduk dan tidak ada gerakan. Pokoknya cuma duduk seperti itu tidak bergerak sama sekali. Sebagian ulama syafia ada yang mengatakan bahwa kalau asal duduk saja seperti itu, dalam apapun tidurnya ya tidak membatalkan. Walaupun ulama syafia yang lain mengatakan, ya sampai dia menyadari atau tidak. Kalau misalnya tidurnya duduk tapi sampai lupa sekali, itu termasuk naumun faqil, tidur yang sangat amat nyenyak seperti itu, ya tetap dianggap batal hukumnya. Ini terlepas dari perbedaan para ulama terkait tidur yang seperti apa, kadarnya yang membatalkan wudu. Intinya kalau memang kita sampai tidak menyadari sama sekali pada saat tidur, banyak hal yang terlewatkan, banyak hal yang tidak kita sadari, sebaiknya orang yang tidur dalam kondisi seperti itu, sebelum dia melaksanakan sholat jumat, dia wudu terlebih dahulu. Agar dia yakin batal wudunya, kemudian dia melaksanakan wudu agar sholatnya bisa tetap sah. Jadi permasalahnya di sini ada dua, tentang tidurnya membatalkan wudu atau tidak, agar dia bisa melaksanakan toharroh kembali, kemudian terkait khotbahnya atau terkait sholat jumatnya, ya tetap sah, walaupun dia tidak sepenuhnya mendengarkan khotbah jumat karena ngantuk atau tidurnya tersebut. Terima kasih telah menonton!